Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari flagshipnya Samsung yang terjangkau ya ini adalah Samsung Galaxy S21 FE 5G RAM 8 internal 256 GB warnanya Olive ya seperti ini teman-teman menengah pada nanya Olive tuh kayak apa sih warna ke Zaitun kata gitu ya jadi kayak gini hijaunya hijau gini dah ya resmi-sane Indonesia kelengkapannya handphone dan charger Orifah charging 15W yang seperti ini contohnya teman-teman harganya ini Bang HP jual enam setengah aja teman-teman 6500 ya langsung kita cek review nih fisiknya meter lebih dahulu dari bagian belakang untuk sudut kanan bawah ya masih oke ya di bagian backdoor enggak ada pencetak di kiri juga aman lanjut lagi di sisi sebelah sini oke ya masih mulus Hai ini ada lecet sedikit di kanan atas di bagian kiri atas masih oke ini apa kotor aja untuk bagian kamera ini masih bagus ya ada tiga enggak ada lecet dan sini lampu flashnya terpisah nah ini bagian bezel nih diperhatiin teman-teman dan kalau mau didetailin boleh eh resolusi videonya teman-teman ganti di dari misalnya pokoknya default atau apa ya jadi 1080 kalau emang support di 1080 biar detailnya kelihatan ya seperti ini dual sim di sini kita mulai ke sini dulu port charger masih oke bahwa speaker aman sudut pertama udah ketemu lecet dan kayak gini Hai ke kelihatannya Hai naik lagi di sisi panjang sebelah sini tombol power Oke volume up and down juga masih bagus sudut kedua Hai sudut kedua sini ada lecet lagi kecil tuh warnanya masih sama ya enggak kelupas catnya Hai ke bagian atas masih bagus mulus ya ya ada lecet lagi di sisi eh sudut ketiga nih Hai tuh ya ini ya teman-teman sebentar ada yang datang ya lanjut lagi teman-teman nah ini di sini di sini ada juga lecet ya kecil kelihatan enggak tuh ya ini bulet pecetnya masih sama bagian sini kelihatan catnya udah beda ya dan di bagian sini pan dan juga tuh jadi satu sudut ada beberapa titik di sini sisi panjang sebelah sini masih oke Hai celet sedikit sini Hai ya kayak korosi gitu dan ini tadi terakhir Hai ya jadi yang selamat mana enggak ada yang selamat ya sudutnya kena semua ya apa yang ini ini sebentar ini juga ada sedikit tapi enggak pasti ujung seperti itu untuk layarnya ini kita lihat dulu layarnya flat datar ya teman-teman sudutnya aman enggak ada pecatat masih oke bagian karena kanan atas masih bagus kamera selfie aman enggak ada lecet di sebelah kiri sini masih bagus ngomong pilih disini ada lecetnya disini nih nah ini dia nih eh tuh ya ada lecetnya bulet teman-teman seperti ini nih ya itu udah lagi enggak ya Hai set banget sih ada sehelai-dua lecetnya disini memang tipis susah kalau ini kan agak beras ini pakai kuku bawah yang di atas ini agak susah tapi adalah teman-temannya lecetnya itu untuk layar langsung kita buka dulu pakai fingerprint fingerprint-nya berfungsi dengan baik sama disini face ID kita buka juga ya biar gambar gemboknya kebuka nah gambar-gambar udah terbuka kita geser seperti ini ya ini udah terus NFC dulu biar enggak lupa nih NFC-nya Oke untuk IMEI-nya ini yang berminat 4416 diingetin boleh RR sini RR resmi sein Indonesia bahwa ada kasih garansi personal selama tujuh hari jangan jatuh masukkan air unitnya produksinya di tahun ini ya 2022 jadi masih baru langsung kita lihat di bagian hardware untuk layarnya ini masih bagus enggak ada penyakit layar ya jadi nggak ada shadow terus apa blackspot ya bergaris dan yang lainnya warna hijau juga masih aman red ini merahnya masih bagus receiver dengeran suara ponselman telepon geternya normal kamera ini dia tetap jos ya tuh bening banget kameranya yang lainnya cakep bisa mode lebar juga Hai dan Zoom Hai Master jauh lagi nih ya biar cakep sekalian kita absen stok yang ada di bank HP ini lagi dipajang ya ada beberapa yang belum dipajang karena masih tahap pengecekan ya Hai ini masih oke Hai terus keren kita selesai dulu deh nih biar nggak ketinggalan touch screen kita sentuh hai hai oke speaker stereo atas bawah speaker bawahnya ke atas oke ya subkey tombol-tombol ini volume up and down dan juga di layar masih bagus kamera selfie nya ini kita tes ke atas nah kamera selfie nya aman enggak ada penyakit kamera grip sensor Oke blacknya hitam pekat seperti ini untuk softwarenya teman-teman ya perangkat lunaknya Androidnya 12 ya belum dapatnya 13 nanti nyusul kayaknya ini One UI 4.1 jadi untuk Android 13 itu ada di series 2 S21 yang biasa ke atas ya konefe sama dia 73 Hai dengarkan infonya 52 udah tapi banget karena belum ada stoknya jadi belum ya belum bisa cek baterainya di 4500 mAh Hai tuh keram internetnya ini 8.256 freshratenya dia tinggi sampai 120 30 Hertz Hai tuh ya terus ini kan warnanya hitam udah hitam coba kalau kita eh maksudnya Hai ini kalau yang tanya Bang ini apa sih ini panel edge ya jadi banget kadang suka diseling juga nih nih bisa disentuh gini digeser buat naruh shortcut aja sih jadi bukan Hai eh ini layarnya kenapa-kenapa nih ini bisa digeser ya naik atas bawah ataupun bisa di kanan-kiri kayak gitu tuh ya teman-teman Hai panel edge ya ada yang nanya kadang terus sama apalagi kemarin yang nanya ya Note 20 Ultra ya ternyata dulu ini selesai dulu ini udah semua ya teman-teman untuk Samsung S20 FE kalau mau dengerin suaranya coba kita buka sekarang kita absen dari kiri atas itu ada S20 FE terus Nova 5T ya S21 Ultra S22 S21 biasa dan S9 plus yang kebawahnya itu di sebelah kiri ya di sini S22 plus S20 FE S20 plus A52s Vivo X80 dan Note 20 Ultra yang ada aja dulu dah biasanya iklan dulu nih tuh ini aja udah dengeran suara ya tuh tuh dah itu aja iklannya temen-temen ya suaranya maksudnya saya jadi tata-tata pembeliannya udah waktu di kolom deskripsi WhatsAppnya juga ada di sini mudah-mudahan kelihatan nih 0878 4040 0004 pertama C5 Bang HP yang kedua transfer langsung yang udah percaya kalau belum percaya pakai aja Tokopi dari Shopee Maren tuh ada yang nanya apa sih kamera Note 20 Ultra katanya nggak nggak simetris yang bagian atas kalau Bang HP sih yang kayak gini-gini nggak masalah teman-teman yang penting hasilnya joss karena Bang HP inget kalau ini sih karena Bang HP salah satunya senang motor juga ya masuk di forum join Supra itu ya Supra X125 katanya kenapa rem belakangnya kok nggak pakem ada yang jawab itu udah profesornya yang bikin ya profesor Jepangnya sengaja menciptakan Supra itu rem belakangnya walaupun udah disk pakai disk cakram itu nggak pakem ya gitu ya jadi emang udah didesain dari profesornya ini kita nggak usah pusing kenapa nggak simetris ada juga yang eh channel YouTube apa gitu banget lupa katanya handphone apa juga lupa tipenya ya entah Samsung atau lainnya katanya ini nih tombol powernya kok nggak di tengah gitu ada tuh banget nonton yaitu sih desainnya nggak apa-apa masa kita yang mau ditaruh di tengah di sini atau sini ya kalau kita mau pindahin kita jadi profesor yang lah bikin sendiri gitu ya ya jadi bisa mungkin kita tombol power nggak di sini lagi nih ya ini kan tempat disini nih kita bikin disini tombol powernya di kamera gitu selera itu bebas ya jadi ini kayak gitu-gitu selama fungsinya masih oke sih enggak masalah ya temen-temen tuh dan ini kalau fitur ini banget tadi ada atas ini kamera diputer-puter kok tetep mantep ya gitu-gitu dah pokoknya temen-temen nah ini dia nih nih aslinya Bang HP puter ini handphonenya tapi dia enggak muter ini jadi kesini-sini sudah saja teman-teman terima kasih udah menyimak sampai akhir jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu setelah hari ini banget udah rekam 5 banyak masih lihat dulu dan cek-cek unit yang baru masuk ya ada beberapa ada tab juga Bang HP punya TPS7 TPS7 FE dan TPS7 plus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh